Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode ke-7, di mana para Putri Duyung cantik ini harus menolong Andi yang jahat. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out! Ibunya Indah merasa jika di kolam renangnya ada sesuatu. Ternyata itu adalah Putri Duyung Indah dan Putri Duyung Raya. Untung saja mereka berdua bisa segera bersembunyi, sehingga ibunya Indah tidak melihat mereka berdua ketika dalam wujud Putri Duyung. Tak lama kemudian, ibunya Indah pergi masuk ke dalam rumahnya dan mencari Indah lagi. Indah dan Raya segera naik ke pinggir kolam renang. Dengan menggunakan kekuatan Raya, mereka berdua bisa mempercepat pengeringan ekor Putri Duyung mereka berdua, sehingga mereka berdua bisa berubah menjadi manusia kembali dengan waktu yang lebih cepat. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Indah masuk ke dalam rumahnya. Alangkah sedihnya Indah ketika melihat ibunya sedang melamun dan bersedih. Indah berpikir jika ibunya itu sedang terpukul dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya Indah mempunyai ide untuk menenangkan ibunya Indah itu. Indah menggunakan kekuatannya dan membuat tulisan lafad Allah. Ketika ibunya Indah melihat tulisan tersebut di kaca, hati ibunya Indah menjadi sedikit tenang. Indah menyalahkan dirinya sendiri karena gara-gara dirinya, ibunya Indah menjadi bersedih. Indah terus berpikir bagaimana caranya agar ibunya itu bisa bahagia kembali. Tak selang berapa lama, Dilon datang menghampiri Indah. Tentu saja Indah sangat terkejut dengan kedatangan Dilon. Indah pun lantas menyuruh Dilon untuk segera pergi karena Indah tidak mau ibunya melihat Dilon. Indah bilang waktunya tidak tepat karena ibunya Indah sedang bersedih. Dilon kemudian memberikan sesuatu untuk Indah. Sebenarnya kado itu untuk Indah namun Dilon bilang bahwa kado itu berikan saja untuk ibunya Indah. Indah sangat senang melihat kado tersebut. Ternyata itu adalah sebuah kalung dengan Leontin berlafad Allah. Setelah itu Dilon segera pulang dan Indah pun pergi menemui ibunya. Indah memberikan kalung Leontin tersebut kepada ibunya dan ibunya Indah sangat senang mendapatkan hadiah kalung tersebut. Di tempat lain, ternyata Andi yang terlihat jahat tidak seperti yang Indah, Astrid, dan Raya pikirkan. Andi memiliki masalah keluarga di rumahnya. Andi selalu dimarahi oleh papahnya. Karena tidak tahan dengan sikap papahnya Andi, Andi memilih untuk pergi. Pertengkaran pun tidak bisa terelakkan lagi. Papahnya Andi mengusir Andi dari rumahnya. Astrid mengajak Indah dan Raya untuk melakukan kebaikan. Akhirnya mereka bertiga telah sampai di tujuan. Astrid bilang bahwa orang itulah yang harus kita tolong dan ternyata orang itu adalah Andi. Astrid pun langsung turun dan segera menghampiri Andi. Astrid menawarkan Andi untuk tinggal bersama dengan Doni sampai masalah Andi selesai. Andi yang saat itu sedang marah malah mencurigai Astrid dan mempermalukan dirinya. Andi mendorong Astrid sampai terjatuh. Namun dikala itu ada Dilon yang segera menolong Astrid. Pertengkaran antara Andi dan Dilon pun hampir terjadi. Namun Astrid melerai mereka berdua dan Andi pun memilih untuk pergi. Setelah Andi pergi, Dilon mencoba untuk membersihkan tangan Astrid yang kotor. Astrid sangat panik karena dirinya tidak boleh terkena air. Jika terkena air, tentu saja dirinya akan berubah menjadi Putri Duyung di saat itu juga. Untung saja indah menggunakan kekuatannya untuk menumpahkan air yang ada di tangan Dilon. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!